Yos, inilah DB Info Heros Fighters sekarang berhadapan dengan Majin Ozoto tapi ternyata sang monster mengundang mereka untuk pergi ke istananya Sebelumnya sang pangeran sayur alias CC Vegeta udah marah-marah dengan Kronoa dia nggak terima keputusan kabur dari sang dewa Harap maklum harga dirinya memang nggak bisa di KOD guys Kisama, nade sipo maite nigeru yonamane o shita Setelah kelar memulihkan diri, angka kagetnya CC Gang bareng Kronoa setelah melihat kalau perjalanan Majin Ozoto udah sampai kemana-mana Gerakan penjahat memang selalu lebih cepat Kemudian di planet Namek, pangeran Vegeta mengingat-ingat kerugian apa yang telah dimunculkan oleh Majin Kok Soto Sungguh bikin kesel dan gemes banget Tapi walau bagaimanapun, monster itu tak mau melayani para petarung di tempat kejadian Ditunggu kedatangannya at Ozoto Palace Sia pangeran Game ala Ozoto Super Dragon Ball Heroes Saga ke-6 Demon Invader Mission Pahlawan harus bertarung melawan V-Lines yang mampu jadi bunglon Majin Ozoto baby Hadeh Majin Kok Soto? Gimana sih? Begitu sampai dia langsung memberi aturan main Ada tiap kloning dalam 5 ruangan mereka harus masuk satu-satu dan menang baru membebaskan tawanan Lalu tawanan yang dimaksud adalah seperti di kejadian yang dialami Piccolo Terkena serapan V-Line dijadikan sumber upgrade dan energi Kejadian yang muncul udah kayak remake Majin Busaga guys Well bisa dimaklumi karena waktu melakukan kunjungan di bumi Majin Ozoto katanya udah memakan yang namanya Bu Lalu kemampuan itu pun didapat Nah rombongan science yang udah diundang ke istana tentu dijadikan target acara serap-serapan Berhubung mereka punya hidden power yang paling gede Bagi teman-teman game ala Majin Ozoto Palace akan dimulai sebentar lagi Seperti biasa bagi sang pangeran Hal itu dianggap membuang waktu dan lebih baik langsung memberi serangan yang lain Gak boleh permainannya harus diikutin Yaudah kalau begitu masuk aja lalu nikmati battle yang tersaji secara individu per individu Bukanlah hal seperti ini yang sering menarik minat perhatian science Janemba vs Vegeta Sekarang pangeran Vegeta telah masuk ke dalam salah satu ruang yang telah dipersiapkan Battle melawan Majin Ozoto sebagai pemilik utama istana Sebelumnya salah satu dari kloning makhluk ini telah dihadapi barung yang lain di planet Kayo Hanya sayang energi terkuras gara-gara ajang sebelumnya Ada Super Space and Time Turnamen yang dibikin sama Aiyos Nah, saatnya kita melihat Vegeta yang telah segar lagi Berhubung kondisinya udah balik Dia mampu memberi perlawanan oke Akan tetapi Majin Ozoto punya trik merubah diri plus gaya bertarungnya sekalian Sedangkan di tempatnya Goku Salah satu kloning coba memberi hoax agar monyet wortel menyerah Dia bilang kalau Vegeta udah terserap Bullshit Orang kayak begini matinya maka lama Nampaknya Majin Ozoto terlalu menggampangkan salah satu Saiyan yang dia lawan Vegeta memang sudah biasa kalah Tapi determinasinya tinggi banget Mentang-mentang itu monster udah pinjam tubuh serta kemampuan dari monster lainnya Bukan berarti hanya dengan serangan-serangan lama Berhasil Sang musuh bakalan kaget melihat lawannya tiba-tiba bangkit Walau dengan keadaan sulit Jangan mudah melewati dia dan berharap bisa langsung ke Kakaroto Karena Vegeta juga merupakan petarung utama bukan tambahan Blue Evolution is Back Gara-gara direndahkan oleh Janemba yang aslinya adalah Majin Ozoto Supersen Blue Evolution muncul di SDBH Demon Invader Mission Masih keren Di dalam kisah Universal Conflict Form itu berhasil memberi tekanan keras terhadap Kamioren Walaupun itu adalah dua petarung yang lagi bersatu Setelah mengerahkan kekuatannya lagi Supersen Blue Evolution Vegeta tak mau berpanjang lebar Kemudian memberi hajaran yang telah terhadap musuh Dia berhasil bikin jurus ini kembali berguna Satu penampilan yang terhadap musuh Ozoto mau nyalip dia ke Kakaroto tak boleh di kalahkan oleh orang lain Udah kayak sumpah palapa juga tuh Jangan lupa super follow Lake dan Final Flash kan loncengnya CC Vegeta akhirnya dapet Spotlight lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!